Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membicarakan atau mendiskusikan tentang penyakit asma. Loh, kok ada anak kecil di sini? Siapa namanya? Hana. Hana, oh iya. Ya, jadi Hana ini adalah salah satu anak kecil, yang pernah mengalami asma juga. Waktu itu gimana rasanya, Hana? Ya, enggak enak. Enggak enaknya gimana? Sesek. Sesek. Gimana? Bisa nafas panjang gitu. Terus pernah malam-malam ya, kayak gitu ya, mau tidur, enggak bisa tidur ya, sesek gitu. Iya. Rasanya gimana? Ya, enggak enak kayak terkamu aja gitu. Enggak bisa longgar gitu ya, nafasnya. Enggak bisa bebas. Terus kamu juga enggak bisa tidur kan? Enggak. Sampai pagi kadang-kadang pernah, sampai pagi, biasanya kalau kayak gitu pas habis apa itu? Waktu itu pertama kali itu? Aku lupa sih. Lupa ya. Kayaknya waktu itu habis main, apa-apa gitu lah sebelumnya gitu. Mainnya agak capek atau gimana. Ya, terusan malamnya padahal siangnya masih happy gitu. Malamnya tiba-tiba sesek. Rasanya bareng batuk. Nah, biasanya kalau pas ada batuk ya. Kalau flu gitu ya. Kalah ganggu. Kalah ganggu. Jadi pertama kali itu terus pagi-pagi pernah dibawa ke dokter kan? Bawa ke dokter, terus siapain di sana? Dicek. Dicek, terus? Lalu, ya di asap. Di asap ya. Jadi, dikasih nebulisasi. Karena waktu itu masih sesek pagi-pagi, terus habis di asap rasanya gimana? Ya, masih ada. Tapi terus? Ya, tapi udah mendingan. Udah mendingan. Tapi setelah lama bisa hilang? Bisa nafas lega lagi? Ya. Oke, bisa. Habis itu habis nafas lega lagi ya. Habis itu terus karena takut kalau terjadi seperti itu lagi, terus ibu beli nebulisasi. Ibu beli alat buat asap. Jadi, kapan itu pernah juga asal malam-malam kok kayaknya suset gitu. Terus di asap ya sama ibu ya. Sama kayak gini. Enak nggak kalau di asap? Enak. Jadi, jadi longgar ya rasanya ya. Oke. Oke, terima kasih, Ana. Sudah menceritakan pengalamannya. Tapi, Alhamdulillah sekarang udah jarang ya. Udah nggak pernah sesek lagi ya. Iya. Jadi, waktu agak kecil aja. Sekarang mungkin sudah makin besar. Sekarang nomor berapa sih? Nomor sembilan. Nomor sembilan. Ya, jadi setelah umur-umur belakangan ini udah jarang banget ya. Udah jarang sesek lagi ya. Cuma tetap harus hati-hati. Nggak boleh yang terlalu, mungkin terlalu capek atau gimana gitu ya. Oke. Makasih, Ana. Oke. Oke. Jadi, itu tadi kebetulan anak saya yang keempat. Ini juga pernah ada asma sesek begitulah ya. Dan seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya tentang renitis alergi. Memang keluarga kami ada keluarga alergi ya. Ada riwayat alergi. Dan memang asma ini sangat terkait dengan riwayat alergi keluarga. Nah, sebetulnya kalau dari keluarga saya, tidak ada si riwayat asma secara khusus gitu. Cuma memang ada alergi ya. Kayak kakaknya renitis. Dia sendiri sebelumnya waktu kecil lebih sering ke kulit sebetulnya alerginya. Sangat sensitif. Kalau kena nyamuk gitu langsung bentolnya gede dan lama sembuh seperti itu. Oke ya. Sekarang kita akan bicarakan tentang penyakit asma. Dan saya akan share screen sebentar. Jadi, hari ini kita akan bicarakan tentang penyakit asma. Ada yang punya riwayat asma mungkin? Mudah-mudahan, kalaupun ada, bisa terkontrol ya. Karena asma sendiri sebetulnya bisa dikontrol ya. Dan itu jika bisa terkontrol, akan meningkatkan kualitas hidup. Seperti apa sih definisi maupun deskripsi dari asma? Sebelum kita beranjak lebih jauh, maka kalian nanti kalau ingin membaca-baca, bisa melihat pada satu panduan yang saya kira ini merupakan panduan yang diaju juga oleh para klinisi ya di berbagai belahan dunia juga. Karena ini disusun oleh satu organisasi yang banyak diacu oleh para klinisi terkait dengan asma, yaitu GINA. Panduan ini, GINA sendiri adalah singkatan dari Global Initiative for Asma. Yang ini saya sangat appreciate karena setiap tahun itu ada update-nya. Seperti ini adalah update tahun 2020. Jadi nanti kalian bisa searching di Google aja, GINA Asma 2020, seperti itu nanti pasti akan dapat copy-nya. Nah, jadi seperti apa sih gambaran atau definisi dari asma? Asma adalah suatu penyakit yang heterogen. Heterogen itu artinya sangat bervariasi. Dan ini dikarakterisir dengan adanya inflamasi seluruh nafas secara kronis. Dan itu ditentukan dengan adanya histori atau riwayat gangguan pernafasan, yaitu ada wishing, mengi, kemudian sesak nafas, kemudian ampek rasanya, dadanya terasa berat, dan juga batu, yang bervariasi setiap saat, dan juga bervariasi dalam hal intensitasnya. Jadi seperti Hana tadi, Alhamdulillah sih termasuk yang ringan ya, gak sampai yang berat, tapi sempat ketika dia kambuh, ya kita sebagai ibunya ya sangat prihatin gitu ya, kasihan, susah nafasnya gitu. Pada saat itu sudah, karena waktu itu malam-malam pas kambuh pertama dulu, itu kita kasih obat oral ya, waktu itu yang berisi ada salbutamolnya, tetapi kayaknya kurang begitu menolong ya, saya kurang tahu kenapa. Sehingga kemudian, ya untungnya pagi-pagi segera saya bawa ke dokter untuk kemudian mendapatkan terapi inhalasi. Jadi ada keterbatasan aliran udara, air flow limitation. Nah, gambaran penyakit asma itu tadi, jadi asma itu sebetulnya bisa juga membaik secara spontan, tetapi juga ada yang harus menggunakan pengobatan, tergantung dari keparahannya. Jadi sifatnya adalah reversible, ya. Dan bisa saja tidak terjadi dalam bertahun-tahun ya. Jadi kekambuhan asma itu sangat bervariasi juga antara satu dengan yang lain, karena tergantung juga adanya paparan. Nah, tetapi ada juga asma yang memang betul-betul sampai mengancam jiwa. Jadi karena asma itu kan yang diserang adalah sistem pernafasannya, di mana kalau kita tidak bisa nafas dalam waktu lama, ya tentu akan bisa berbahaya. Ya, walaupun itu sifatnya bisa reversible tadi. Jadi kalau yang berat, apalagi yang mungkin tidak terkontrol, mungkin bisa mengancam jiwa. Nah, apa saja faktor pemicu asma? Kalau tadi, Hana adalah kalau batu, kalau semacam ispa, mungkin selesma seperti itu, kemudian kadang develop menjadi asma atau asma menjadi kambu. Tapi mungkin adalah yang lain, pasien lain barangkali karena alergi, alergen. Bisa jebu, bisa bermacam macam. Pemicu yang itu antara satu dengan yang lain bisa bervariasi. Kemudian lingkungan udara dari gas, kemudian mungkin asap, mata perokok, udara dingin, dan sebagainya. Nah, kemudian emosi. Nah, emosi juga ternyata berperan di dalam penyakit asma, ke pencetus asma juga. Jadi orang-orang yang, apa namanya, emosional gitu ya, kondisi cemas, stres, itu bisa juga memicu asma. Kemudian juga ada olahraga-olahraga yang bisa juga memicu asma. Selama ini kan pengertian kita kalau yang namanya olahraga, itu kan pasti sehat. Tapi untuk penyakit asma ini atau pasien asma, perlu hati-hati memilih olahraga. Karena olahraga yang cenderung menyebabkan penapasan yang cepat, seperti itu ya, misalnya lari, sprint 100 meter gitu, nah itu biasanya akan menyebabkan kekambuhan. Sehingga harus memilih olahraga-olahraga yang lebih soft ya, misalnya berenang, mungkin senam gitu ya, ada senam-senam asma, seperti itu ya, atau main catur, enggak ya. Ya, jadi olahraga yang cukup aman. Jadi ada namanya exercise in use asma, asma yang dipicu ketika olahraga yang berlebihan. Kemudian juga obat-obatan. Ada beberapa obat yang bisa memicu asma, seperti penggunaan aspirin, beta blocker, ya, NSAID tertentu, beberapa orang ada yang sensitif, sehingga bisa terpicu asmanya. Dan juga faktor-faktor stimulus dari pekerjaan, terutama yang mendekatkan kepada paparan. Ya, jadi ini adalah faktor pemicu asma. Sekali lagi bahwa penyebabnya, kalau ditanya, apakah ini bukan penyebab asma? Bukan ya. Penyebabnya, artinya asma sendiri adalah suatu penyakit yang berkembang, ya, bisa tadi diturunkan. Jadi sejak kanak-kanak, ada yang bisa sejak bayi, ada yang mungkin mulai pada remaja, begitu. Artinya sifat itu, sifat asmatik itu biasanya karena hiperresponsivitas atau hipersensitifitas dari sistem imun, ya, terhadap paparan. Jadi terjadilah pemicuan asma. Nah, tetapi jangan khawatir, karena asma itu bisa dikontrol, ya. Jadi, kalau bisa menghindarkan pemicu, maka juga akan mengurangi risiko untuk kekambuhan dari asma. Nah, apa yang terjadi pada asma sebetulnya? Jadi, untuk patofisiologi dari asma sendiri, melibatkan dua hal, ya, dua hal yang besar, yaitu pada saluran nafasnya, yaitu smooth muscle atau otot saluran nafas, yang mengalami kontraksi, ya, sehingga menjadi disfungsi. Kemudian ada inflamasi. Jadi ada dua hal. Ada inflamasi dan bronchokonstriksi, ya. Jadi, bronchokonstriksi ini terjadi ketika ada pemicuan tadi, ya. Kemudian terjadi hiperaktifitas dari bronchial, kemudian juga hipertrofi dari sel-sel muscle itu, dan juga ada pelepasan mediator. Nah, kemudian di sisi lain, juga terjadi inflammatory cells infiltration. Jadi, infiltrasi dari sel-sel sistem imun, ya, terutama adalah yang rekrut ke saluran nafas adalah insinophil. Terjadi udem, ya, proliferasi sel maupun proliferasi epitelial. secara berbarengan, ini akan berkontribusi terhadap gejala maupun kekambuhan dari asma. Nah, kalau kita lihat, seperti ini, ya, gambarannya. Jadi, ini adalah kondisi bronchus yang normal. Yang normal seperti ini, longgar. Tetapi kemudian ketika terjadi serangan asma tadi, ya, berarti ada inflamasi, ada bronchokonstriksi, ada hiperresponsivitas, ya, dan juga kadang-kadang ditambah dengan dipersekresi mukus, maka itu akan makin mempersempit saluran nafas, ya, sehingga terjadilah tadi sesak nafas, mengi, seperti itu. Itu adalah serangan asma. Nah, jadi kalau kita bicara tentang asma, maka tidak boleh lepas dari inflamasi. Jadi, ini adalah suatu penyakit inflamasi saluran nafas. Yang berbeda mungkin pada zaman dulu, mungkin dianggap bahwa asma itu adalah hanya penyakit menciutnya saluran nafas karena terjadi kontraksi. Tetapi ternyata setelah dipelajari, melibatkan proses inflamasi. Nah, sebetulnya, inflamasi sendiri adalah suatu reaksi pertahanan diri terhadap adanya invasi suatu organisme asing dengan tujuan adanya perbaikan jaringan. Ya, tetapi dalam hal ini, reaksi ini terjadi secara berlebihan, ya, sehingga justru akan merusak atau akan mengganggu atau merugikan hostnya, ya, terjadilah efek yang tidak diinginkan. Di mana inflamasi pada asma dikarakterisir dengan adanya infiltrasi atau masuknya isinofil dan limposid ke jaringan saluran nafas. Ya, dan kemudian juga terjadi epithelial shading, ya, pengelupasan epithelial di bronkus dan juga penebalan lapisan sub-epithelial. Jadi, kalau kita lihat ada gambar nih, suatu histologi, ya. Ini yang samping kanan ini adalah A, yang A ini adalah dari pasien yang sehat, ya, subyek without asma. Kita lihat, masih bagus, utuh, gitu, ya. In the subject without asma, the epithelium is intact. Ya, utuh, gitu, ya. Tidak ada penebalan pada sub-basement membran, bawah sini, ya. Dan juga nggak ada infiltrat. Kita lihat dibandingkan dengan panel yang B, beda banget, kan. Ya, di sini ada goblet cell hyperplasia. Goblet cell adalah cell-cell penghasil mukus. Ya, jadi di sini kelihatan ada cell-cellnya agak membesar, membesar seperti ini, ya. Ini adalah goblet cell, terjadi hiperplasia, sehingga terjadilah sekresi mukus yang bertambah, ya. Kemudian, sub-basement membran istiken, menebal. Kita lihat nih, ya, ada garis yang biru-biru ini, ya. Biru-biru ini, ya. Jadi ada penebalan di bawah epithel, sub-epithelial. Ya, ini biasanya terjadi ketika asma itu cukup lama dan tidak terkontrol, ya. Ya, ini kemudian mungkin ada istilah remodeling, ya. Jadi lama-lama akan menjadi kaku, begitu, lah. Gampangnya, ya, bahasa gampangnya. Sehingga pada orang-orang yang sudah asma tidak terkontrol, maka ketika dikasih obat pun juga mungkin responnya menjadi lebih kurang, begitu, ya. Lebih kurang responsif terhadap pengobatan, karena kalau tadi penebalan sub-epithelial, ya. Kemudian yang paling kelihatan juga adalah yang beda dengan yang A adalah terjadinya infiltrat seluler. Jadi di situ, sel-sel yang semula ada di pembuluh darah harusnya, itu akan attracted, akan tertarik ke jaringan. Dalam hal ini adalah jaringan seluruh nafas ini. Ya, di sini adalah ada eosinophil. Nah, jadi kalau kita lihat secara umum, apa namanya, skematiknya, ya. Jadi adanya alergen, nanti akan memicu beberapa sel, ya, antaranya adalah sel mas. Sel mas akan menghasilkan beberapa sitokin, ya, nanti yang akan mempengaruhi netrofil dan juga ada eosinophil. Eosinophil inilah yang nanti akan terlibat di dalam proses alergik, di mana dia nanti akan attracted menuju ke jaringan. Dan dia akan melepaskan juga berbagai, apa namanya, protein-protein protease juga, gitu, ya. Nah, kita lihat di sini, ya. Jadi apa saja yang terjadi pada asma? Yang pertama mungkin, sebenarnya nggak ada urutan, ya, bisa terjadi bersama-sama, ya. Jadi ini adalah otot polos, ya, pada seluruh nafas, mengalami berompok konstriksi. Ya, juga bisa terjadi ada hipertrofi dan hiperplasia, jadi perbanyakan dan pembesaran. Ini disebabkan karena refleks kolinergic. Kemudian juga ada fibrosis tadi, subepithelial fibrosis adalah yang penebalan di subepithelial tadi, ya. Kemudian di sini terjadi udema, ya. Jadi pembuluh darah ini mengalami udem, ya, plasma leakage, jadi akan membengkak begitu karena cairan akan keluar. Ya, terjadi fasodilatasi juga, ada pembuluh darah yang kapiler-kapiler di sekitar saluran nafas itu. Dan juga ini yang tadi saya bilang, ada pembesaran sel-sel goblat, yang itu juga menyebabkan hipersekresi dari mukus. Ya, jadi ada hiperplasia dari sel-sel goblat, sel-sel goblat adalah sel-sel penghasil mukus, sehingga akan terjadilah makus plak, ya. Kemudian ada lagi adalah epithelial shading, pengelupasan epithel. Jadi ini yang mungkin juga menjelaskan kenapa saraf ini akan menjadi lebih, jadi kenapa orang astmatik itu lebih sensitif terhadap paparan, karena memang perlindungan dari epithel itu kan berkurang, ya. Jadi pemicuan akan lebih terasa, ya, sehingga nanti akan memicu tadi, ya. Terjadilah aktifasi dari saraf sensori, menyebabkan efek bronkok konstriksi, dan seterusnya tadi. Ini adalah orkestra, ya, di dalam suatu penyakit asma. Nah, apa saja gejalanya? Jadi gejalanya adalah, ya, tadi mengi berasaan hit. Jadi pasien itu, seseorang itu bisa didiagnosa asma ketika dia mungkin beberapa kali mengalami mengi ketika saat hirup nafas, ya. Kemudian ada riwayat batuk yang memburu pada malam hari. Ya, jadi biasanya tanda-tanda asma ini memang lebih sering pada malam hari, ya. Batuk pada malam hari, bahkan itu nanti akan menjadi salah satu parameter ketika kita melihat outcome atau melihat perkembangan dari suatu asma. Jadi riwayat batuk yang memburu pada malam hari, dada sesek yang terjadi berulang, napasnya pendek-pendek, begitu. Kemudian, ya, terjadi hambatan pernafasan yang reversible secara bervariasi kalau di siang hari, dan juga terjadi peningkatan gejala pada saat olahraga, infeksi, seperti itu. Jika itu sering terjadi, setiap kali habis sesuatu, ya, kegiatan atau infeksi virus tadi, ya, atau habis selesma, atau mungkin ada paparan debu dan sebagainya, dia kemudian mengi, kemudian, nah, maka ini kemungkinan adalah asma, ya. Tentu saja itu nanti harus didiagnosa oleh dokter, ya. Nanti akan diperiksa oleh dokter, akan ditanyakan juga riwayat dari keluarga, ya, riwayat alergi dan sebagainya, serta tentu dengan tanda-tanda lain, ya, dokter akan memeriksa untuk memastikan diagnosa asma. Nah, jala asma sendiri, kalau kita lihat, sebetulnya secara singkat, ya, tadi, lebih ke sesek, mengi, ya, jadi, ngik, kunyingi, kalau bernafas, ya, bahkan bisa terdengar juga, kemudian dadanya rasanya ampek, gitu, ya, berat, begitu, ya, kemudian bisa jadi ada batuknya juga, dan sering berdahak karena terjadi hipersekresi mukus juga. Nah, itu adalah suatu kayak dibilang puncak gunung es, ya, ini kayak semacam fenomena gunung es di mana yang muncul itu adalah puncaknya, puncaknya, sementara di dalamnya adalah yang terjadi adalah ini, jadi terjadi obstruksi saluran nafas, hiporesponsif dari bronkus, dan juga adanya inflamasi saluran nafas, ya, ini semua inflamasi ini yang akan menyebabkan hiporesponsif dan obstruksi ini yang kemudian memunculkan gejala dari asma. Nah, apakah asma bisa sembuh? Ya, asma sendiri sebetulnya termasuk penyakit kronis, ya, jadi seperti penyakit-penyakit alergi, maka asma itu bisa merupakan penyakit kronis. Bisa sembuh atau enggaknya, walho alam. Ya, kadang-kadang, seperti yang pernah disampaikan, didiskusikan mungkin sebelumnya di kuliah, bahwa sistem imun itu bisa belajar dan juga mungkin bisa menjadi lebih toleran. Ketika sistem imun itu menjadi lebih toleran terhadap suatu paparan, maka kemudian dia tidak lagi responsif, ya, sehingga dia tidak lagi kambuh ketika ada serangan yang sama, begitu. Jadi, seperti Hana tadi, dia setelah agak besar, Alhamdulillah sudah jarang sekali mengalami, apa namanya, serangan asma. Walaupun sebetulnya aktivitasnya hampir sama, ya, karena anak-anak kan ya main, apa begitu ya, Tapi, Alhamdulillah jarang lagi untuk kena serangan asma, ya, walaupun sudah saya siapin nebulizer juga di rumah. Jadi, mungkin sistem imun itu bisa belajar. Nah, sekarang, apa tujuan asma manajemen? Tentu tergantung dari berat ringannya asma tadi, ya, tapi tujuan, karena ini merupakan nyakit kronis, maka tujuannya juga tujuan jangka panjang. Jadi, tujuan jangka panjang dari asma manajemen adalah terkontrolnya gejala, terkontrolnya gejala, ya. Kemudian juga sehingga bisa menjaga aktivitas pada level yang normal, ya, sehingga bisa menjaga aktivitas pada level yang normal. Kemudian juga mengurangi risiko. Jadi, mengurangi risiko terhadap kekambuhan, ya. Kekambuhan itu kan menyebabkan gangguan pasti, ya. Kemudian ada limitasi dari seluruh nafas, kemudian mungkin kalau dia harus mendapatkan obat, juga mungkin ada medication, ada efek samping dari obat, sehingga dengan dia terkontrol asmanya, maka juga akan mengurangi risiko akibat kekambuhan, gitu. Maksudnya, ya. Dan untuk mencapai tujuan ini, tentu harus ada kerjasama yang baik antara pasien dan juga tenaga kesehatan. Dalam hal ini bisa dokter atau apotekar, ya. Dan sebagian tenaga kesehatan juga harus aktif untuk memastikan atau menanyakan kepada pasien terhadap mereka, tujuan mereka sendiri terhadap manajemen asma, ya. Dan itu nanti akan sangat membantu pasien untuk mendapatkan perbaikan dari asmanya. Bagaimana terapi farmakologi dari asma? Nah, jadi terapi farmakologi untuk asma itu terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu terapi untuk serangan akut, yang kita kenal dengan nama terapi untuk reliever, ya, reliever itu merilief, berarti pada saat serangan akut untuk melegakan, ya, terapi pelega, yang merelaksasi dari otot polos broncus dan mengatasi bronchokonstriksi, dan terapi kontroler atau pemeliharaan, ya, terapi pemeliharaan atau maintenance, yang mana tujuannya adalah untuk mengatasi inflamasi dan mencegah gejala asma, ya, mencegah kekampuan asma, ya. Ini harus dipakai secara rutin. Sedangkan untuk reliever tadi adalah dipakai pada saat terjadi serangan. Apa saja terapi pada fase akut? Yang pertama adalah terapi short acting beta-2 agonis. Kemudian juga corticosteroid systemic, tetapi dalam jangka yang pendek, tidak boleh terlalu lama. Kemudian juga antikolinergik, yang biasanya ini dikombinasi dengan sabah. Kemudian juga epinefrin injeksi, ini dalam keadaan yang berat, ya, di rumah sakit, dan juga injeksi aminofilin. Kemudian untuk terapi kontroler atau maintenance yang sering dipakai adalah corticosteroid inhalasi, ya. Seringkali disingkat ICS, ya, inhala corticosteroid. Obatnya biasanya berisi ada beklometason, ada yang budesonit, ada yang vertikason, ada beberapa macam. Kemudian juga long acting beta-2 agonis atau laba, yaitu adalah salmeterol, formoterol. Tetapi biasanya obat-obat laba ini biasanya adalah dalam kombinasi dengan ICS atau dengan corticosteroid inhalasi. Kemudian ada obat-obat lain seperti chromolin sodium, atau nirukromil, decotrient modifiers, kemudian juga imunomodulator, anti-AGE, itu biasanya dipakai pada sebagai terapi alternatif, ya. Jadi bukan terapi utama. Nah, itu obat-obatnya tidak akan saya jelaskan lagi mekanismenya masing-masing sudah dipelajari di farmakologi, ya. Nah, ada pun untuk bentuk kediaannya. Selama ini yang kita kenal ada bentuk oral, ya. Jadi diminum. Kemudian juga ada yang bentuk inhalasi. Ya, inhalasi ini ada beberapa macam juga, ya. Macamnya ada yang MDI, ada yang turbu heller, ada yang disc heller, dan sebagainya, ya. Rota heller, dan lain-lain. Kemudian ada injeksi, ya. Kalau injeksi ini biasanya digunakan dalam keadaan-keadaan yang emergensi atau darurat. Nah, apa sih keuntungannya dengan bentuk kediaan inhalasi dibandingkan dengan oral? Mungkin juga sudah pernah dipelajari, tapi saya review sedikit. Dimana dosis untuk inhalasi adalah lebih kecil. Sehingga nanti akan berimplikasi juga efek samping yang lebih sedikit, ya. Sedangkan untuk dosis oralnya lebih besar. Efek sampingnya juga banyak karena sifatnya sistemik, ya. Digunakan melalui sistem saluran cerna yang harus diabsorpsi dulu, distribusi dulu, begitu, ya. Sedangkan untuk inhalasi, sifatnya lebih lokal di saluran pernafasan. Mula kerjanya lebih cepat, ya, untuk inhalasi. Sedangkan oral lebih lambat, ya. Dia butuh muter-muter dulu. Tempat kerjanya langsung untuk inhalasi, sedangkan oral ini tidak. Tetapi kalau sudah beraksi pada reseptornya, maka sebetulnya lama kerjanya sama, ya. Tetapi onsetnya tadi yang lebih lambat pada persediaan oral. Kemampuan untuk menjegah eksersis sinus asma pada inhalasi lebih baik daripada oral. Hanya saja yang kekurangan atau, ya, yang harus diperhatikan mengenai bentuk inhalasi adalah cara pakainya yang itu kadang-kadang memerlukan teknik khusus, ya. Jadi, memerlukan edukasi dan juga mencoba secara khusus, ya. Jadi, tekniknya memerlukan koordinasi tangan dengan inhalasi, begitu. Sedangkan untuk oral, biasanya, ya, tinggal minum saja. Jadi, tidak banyak masalah dalam penggunaan. Sehingga nanti apotiker juga sangat penting berananya di dalam edukasi cara-cara penggunaan obat-obat dengan teknik khusus ini untuk saluran pernafasan. Nah, untuk tersana terapi serangan akut sendiri, ya, jadi ini saya ambilkan dari GINA. Sampai saat ini juga hampir sama, ya, walaupun GINA-nya sudah berubah beberapa kali, tapi untuk ini hampir sama. Jadi, yang pertama adalah ketika pasien datang dengan keadaan serangan asma atau serangan akut, ya, sesak, maka ini kalau, ini untuk dokter, ya, tapi kita perlu tahu juga. Jadi, biasanya dokter akan mengakses apakah itu asma? Ada tidak faktor risiko terhadap kematian akibat asma? Dan juga keparahan dari serangannya. Kalau parah banget harus bagaimana ini? Ini kita mengetahui, ya, sebagai apotiker tetap harus mengetahui walaupun nanti yang melakukan asesmen ini adalah dokter, ya. Ya, jadi asma bisa, serangan asma itu bisa mild sampai moderate, artinya ringan sampai sedang, di mana tanda-tandanya adalah dia masih bisa bicara dalam frase, ya, artinya agak panjang, walaupun mungkin bukan satu kalimat, dia masih lebih bisa duduk daripada berbaring, tidak gelisah, ya. Respiratory rate mungkin sudah meningkat, tapi belum sampai menggunakan otot-otot pernafasan, ya, belum sampai kelihatan begitu digunakan. kemudian denyut jantung sekitar 100 sampai 120, sudah lebih agak cepat ini, ya. Kemudian saturasi O2-nya masih sekitar 90-95 persen. PF-nya masih di atas 50 persen. Nah, tetapi kalau yang severe, yang berat, maka biasanya sudah ngomong, sudah sepatah-sepatah, gitu, ya. Gak bisa ngomong. Kemudian dia lebih kayak, ya, karena gak bisa nafas, gitu, ya. Jadi, ada gelisah. Respiratory rate bisa lebih dari 30 permenit, ya, karena normalnya mungkin bisa 22, 20 sampai 25 lah, biasanya yang normal ini bisa sampai, gitu ya, bisa lebih, bahkan. Kelihatan juga dia, apa, menggunakan otot-otot dadanya itu untuk pernafas. Juga denyut jantungnya di atas 120, saturasi oksigen kurang dari 90, dan juga PF-nya kurang dari 50 persen. Nah, kalau keadaan-keadaan itu life-threatening, jadi sangat mengancam jiwa, ya, bahkan lagi sampai silent chest yang gak ada suara dan sebagainya, ini dokter yang tahu, ya. Maka harus diberikan pada atau di-transfer ke UGD, ya. Kemudian segera mendapatkan terapi, yaitu adalah short-acting beta agonis tadi, untuk reliever, oksigen, sama corticosteroid sistemik. Corticosteroid ini nanti kalau memang pasannya gak bisa, oral juga bisa digunakan dengan injeksi. Ya. Nah, untuk yang mild dan moderate, nanti juga akan perlu diterapi, yaitu dengan sabah. Sabahnya menggunakan MDA, bisa dengan tambahan spacer, ya, diulangi setiap 20 menit dalam waktu 1 jam, ya, di inhalasi, gitu. Kemudian tambahkan steroid, ya, prednisolon, ini contohnya, dengan dosis untuk anak-anak, untuk dewasa 1 mg per kilogram, untuk anak-anak 1-2 mg per kilogram, maksimal 40 mg. kemudian oksigen. Tetapi kalau worsening, ya, tadi harus dimasukkan ke IGD, ya, atau mungkin di tempat-tempat yang, untuk kondisi darurat. ini tadi lanjutan yang tadi, ya. Nah, kemudian continue treatment. Jika tadi yang mild sampai sedang, jika ringan yang sampai sedang tadi membaik, improving, ya, di dalam waktu 1 jam, maka bisa dilakukan assessment, ada kemungkinan boleh pulang, begitu, ya. Gejalanya membaik, tidak memerlukan sahabat, kemudian PF-nya improve, ya, kemudian semuanya membaik, maka boleh dilakukan, boleh pulang, ya, misalnya itu ada di tempat pelayanan kesehatan atau di klinik tadi, ya. Nah, tetapi mungkin perlu ada penataan pada saat pulang itu, perlu dipastikan, ya, reliever itu dilanjutkan sesuai kebutuhan. Jadi, nanti dokter akan menetapkan, akan digunakan, sampai kapan. Kemudian untuk controller, itu perlu dimulai, ya. Jadi, reliever itu kan yang untuk melegakan. Jadi, karena ini sudah mulai membaik, maka mungkin bisa dilanjutkan, tapi mungkin sesuai kebutuhan saja. Sedangkan controller itu mulai diberikan. Jadi, sudah disarankan untuk menggunakan controller, ya. Namun demikian, yang penting adalah check inhaler tekniknya. Karena apa? Adanya serangan asma menunjukkan ada sesuatu yang tidak terkontrol, ya. Kalau pasien belum pernah menggunakan controller sama sekali, maka dia perlu di-start, ya. Perlu dimulai diberikan obat controller untuk mencegah kekambuhan. Tapi kalau pasien sudah pernah mendapatkan controller dan kemudian dia masih kambuh, itu artinya apa? Ada sesuatu, nih. Jangan-jangan teknik inhalasinya dia tidak benar. Atau jangan-jangan kepatuhannya dia tidak patuh. Atau memang dosisnya kurang? Nah, kalau dosisnya kurang, maka dilakukanlah step up. Step up itu artinya dia, dokter akan menambahkan dosis, ya, sesuai dengan kondisi pasien, ya. Jadi, maksudnya seperti itu, ya. Kemudian, untuk prednisolon atau steroid, bisa di-continue, paling enggak 5-7 hari, dan untuk anak-anak 3-5 hari. Dalam hal ini adalah untuk memperbaiki kondisi inflamasinya, ya. Kemudian, with a follow-up between 2-7 hari. Nah, itu adalah pengaturan pada saat discharge, ya, pada saat keluar dari rumah sakit. Follow-up-nya kita lihat, ya, nanti pasien biasanya akan diminta untuk kontrol, misalnya, ya. Reliver itu nanti bisa dikurangi sampai sesuai kebutuhan. Kemudian, controller, ya. Kontrol itu biasanya dilanjutkan menggunakan dosis tinggi pada short term, kemudian, atau long term, depending dari, atau tergantung dari ekskonserbasinya tadi. Jadi, untuk asma ini sangat individual, ya. Jadi, terapinya satu dengan yang lain bisa berbeda. Kemudian, ya, action plan-nya adalah apakah itu bisa dipahami, dipahami oleh pasien, apakah sudah digunakan secara tepat, ya, apakah memerlukan modifikasi dari terapinya. Nah, itu adalah action plan-nya untuk selanjutnya. Ya, ini adalah terapi untuk serangan akut. Jadi, pada prinsipnya, obatnya tadi, ya, sabah, kemudian systemic steroid, kemudian oksigen untuk menjaga, untuk saturasi oksigennya, kemudian antikulinergik adalah jika dibutuhkan. Jadi, ini biasanya bisa dikombinasi dengan sabah, ya, kalau memang pasiennya cukup berat. Sebagai alternatif juga pada pasien yang mungkin tidak bisa mentoleransi dari sabah. Ya, ini adalah untuk serangan akut. Nah, bagaimana tindak lanjut setelah terjadi serangan akut? Jadi, pasien perlu di-follow up, dipantau secara rutin setelah terjadi serangan akut sampai keadaan normal karena ada risiko terjadinya kekambuhan kembali, ya. Jadi, yang seperti saya sampaikan tadi, adanya suatu serangan asma atau kekambuhan itu menunjukkan kegagalan dalam mengontrol asmanya, ya. Nah, kalau itu memang sama sekali belum pernah mendapatkan kontroler, maka harus dimulai kontrolernya. Kalau misalnya dia sudah mendapatkan, berarti harus dicek tadi. Jangan-jangan tadi ya, dia tidak patuh atau mungkin salah cara menggunakan atau mungkin juga memang dosisnya perlu ditambah karena penyakitnya memang makin memburuk, misalnya, ya. Jadi, pastikan ketika kontrol itu ya kita bisa membantu untuk memastikan pengetuan pasien terhadap penyebabnya. Di pasien itu juga kita sarankan untuk mengenali kapan dia kambuhnya. Seperti Hana tadi, dia bilang, aku itu kalau batuk, gitu ya. Kalau batuk terus jadi asmanya kambuh, misalnya gitu. Artinya, ketika mengenali penyebabnya, kita harus bisa menghindarkan. Sebisa mungkin menghindarkan. Lalu, cek faktor-faktor resiko yang bisa dimodifikasi, kepatuhan terhadap pengobatan, serta teknik inhalasinya. Gitu ya. Nah, pada prinsipnya, suatu manajemen asma itu adalah suatu siklus. Jadi, ada tiga hal, tiga tahapan, yaitu yang pertama adalah ases. Ases itu adalah diawali dengan mendiagnosa, ini oleh dokter ya. Kemudian juga simptom kontrol dan risk factor. Jadi, apotekar juga bisa ikut membantu ketika misalnya datang mendapatkan obat. Jadi, terutama adalah inhaler tekniknya. Di sini inhaler teknik, adherence, kemudian patient preference. Ini adalah ases pertama kali. Nah, kemudian pasien mendapatkan obat, maka lakukan treatment adjustment. Jadi, ketika pasien sudah mendapatkan obat, kan kemudian mereka akan menggunakan, misalkan dalam waktu satu bulan atau sampai tiga bulan, akan datang lagi untuk kontrol, maka perlu dilakukan treatment adjustment. Artinya, ketika obatnya itu ternyata belum mengontrol, maka mungkin harus di-step up. Tapi kalau memang sudah terkontrol, bisa diturunkan. Dan juga kalau memang, klasmen tersebut kalau memang sudah bagus, ya mungkin bisa diteruskan. Nah, kemudian review response. Jadi, simptomnya, eksersipasinya, side effectnya, kepuasan pasien, dan fungsi parunya. Jadi, ini adalah secara umum panduan dari GINA mengenai siklus manajemen dari ASMA yang berbasis pada pengontrolan. Nah, ada satu perubahan yang cukup mendasar dari beberapa GINA, jadi terutama adalah GINA 2019, tahun lalu. Jadi, tahun lalu, 2019, ada satu perubahan fundamental pada ASMA manajemen. Nah, salah satunya adalah bahwa GINA, atau GINA ini ya, no longer recommend treating adult or adolescent with asthma with short-acting bronchodilator alone. Alone-nya itu yang penting. Jadi, tidak lagi merekomendasikan hanya menggunakan Saba alone. Tetapi, dari berbagai bukti-bukti evidence klinik yang ada, mereka menyarankan, menambahkan dengan kortikosteroid inhalasi. Jadi, sebaiknya dikombinasi dengan kortikosteroid inhalasi. Jadi, kalau kalian baca GINA sebelum 2019, akan terlihat bedanya. Nanti akan saya tunjukkan. Jadi, untuk safety, ini ada suatu perubahan yang besar pada terapi asma. GINA tidak merekomendasikan Saba only treatment untuk step 1. Seperti apa step 1? Nanti setelah ini kita akan pelajari. Dan keputusan ini berdasarkan evidence bahwa ketika diberi Saba only treatment, ternyata meningkatkan resiko dari eksaservasi yang parah. Dan bahwa penambahan any ICS, penambahan apapun tentang obat yang mengandung kortikosteroid, ternyata bisa secara signifikan reduce the risk. Jadi, GINA-NO rekomen bahwa semua pasien dewasa maupun remaja dengan asma harus menggunakan ICS containing controller treatment untuk mengurangi resiko dari eksaservasi yang serius. Dan the ICS ini dapat diberikan dalam treatment daily atau dalam treatment yang reguler sehari-hari. Dan pada mild asma itu bisa sebagai bila perlu saja. Jadi, kalau pada kondisi yang berat, biasanya untuk step 3 ke atas, itu merupakan daily. Tetapi untuk yang mild asma, mungkin step 1 dan 2, itu bisa as needed. Jadi, jika diperlukan saja. Tetapi ini adalah, tambahannya adalah ICS for motel. Jadi, yang perlu dipahami dari terapi asma adalah, tadi ya, ada suatu siklus yaitu assess, adjust, and review. dan not just medication, just not one size fits all. Jadi, tidak bisa disamaratakan begitu ya, untuk semua orang. Kemudian, dari 2019 ini, yang berubah terutama adalah pada step 1 dan step 2. Kita lihat ya. Jadi, ini adalah, jadi di dalam terapi asma itu, ada yang namanya step wise approach. Jadi, terapi asma itu tidaklah satu yang, apa namanya, yang rigid, yang stagnan begitu. Jadi, terapi asma bukanlah terapi yang stagnan, hanya di situ saja, tetapi bisa meningkat, atau bisa berkurang. Nah, itu tergantung dari hasil assessment tadi. ya, nah, jadi, asma medication option itu, bisa up and down, for individual patient need. Jadi, tidak, 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 tidak tetap segitu saja gitu. Nah, sekarang, kita lihat ya, jadi, pada pesan asma itu, dibagi menjadi, atau terapi asma itu, berdasarkan step ini, dibagi menjadi 5 step. Ya, ini berlaku untuk adult, dan remaja di atas 12 tahun. Nah, step 1, pada step 1, berarti asma yang paling ringan, ya, maka, prefer, relievernya, relievernya itu, adalah, as needed, low dose, ICS, for moterol. Atau, other reliever optionnya adalah, as needed, Saba. Jadi, tadi yang saya sampaikan, pada tahun sebelum 2019, kalau kita lihat, di gina-gina sebelumnya, kalian boleh cek, maka, option untuk reliever, itu hanya Saba saja. Tapi, untuk yang sekarang, ada tambahan, yaitu low dose, ICS for moterol, sejak di step 1. Kalau dulu, ICS for moterol itu, munculnya baru di step 3. Tapi, ini dari step 1, sudah muncul. Ya, nah, ini adalah, as needed ya, jadi, jika perlu aja. kemudian, untuk kontrolnya, terlihat, as needed, low dose, ICS for moterol. Optionnya adalah, low dose ICS, yang taken, ketika Saba-nya sudah taken. Jadi, kalau pasien sudah menggunakan Saba, maka, dia boleh ditambah dengan ICS saja. Kalau ICS ini kan, ICS sudah plus laba ya, for moterol adalah laba. Oke, ini adalah as needed. Jadi, kalau memang pasiennya sangat ringan, jarang serangan, mungkin as needed. Nah, step 2 adalah, mungkin kondisinya sudah lebih sering serangan, maka daily, dilakukannya adalah daily, low dose inhaled corticosteroid, atau as needed low dose ICS for moterol. Jadi, ICS for moterol sekarang dimunculkan, ya, sebagai satu yang di-prefer, ya, yang disukai untuk, atau yang direkomendasikan untuk asma, step 2. Yang semula hanya inhalal ICS saja. Kemudian, pilihan lainnya adalah, liquid trion receptor antagonis, atau low dose ICS, yang taken whenever Saba sudah taken juga. Nah, kemudian, kalau step 3, maka pilihannya adalah ICS laba, ya, atau alternatifnya adalah medium dose ICS, atau low dose ICS plus, degutrian receptor antagonis. Step 4, sudah naik nih, medium dose, ya, kemudian ini juga naik, kemudian ada tambahan add-on theotropium, ini juga termasuk agak baru, ya, jadi theotropium ini adalah suatu antikolinergic, long acting, ya, long acting antikolinergic bisa ditambahkan di sini, ya, sebagai controller. kemudian step 5, ini adalah high dose, ya, high dose, kemudian, ya, kalau memang biasanya sudah berat, sudah agak susah dengan pengobatan, ya, ditambahkan dengan anti-IgE, dan sebagainya, ada beberapa treatment-treatment yang lain, ya, itu harus di-refer pada lebih ahli lagi, begitu, ya, jadi pada prinsipnya, seseorang ketika sudah menjalani satu treatment, misalnya di step 2, ya, kemudian dia terkontrol, tidak pernah kambuh lagi, maka ada kemungkinan dia step down, step down menuju ke step 1, artinya yang semula dia harus daily, maka boleh dikurangi, cukup bila perlu saja, ya, dengan catatan tadi, ya, dia cara menggunakannya baik, benar, ya, nah, dan, apa namanya, kepatuhannya baik, dan ternyata itu tidak pernah kambuh, maka bisa turun ke step 1, namanya step down, nah, tetapi kalau ketika step 2, pasien mendapatkan step 2, ternyata dia tidak terkontrol, jangan buru-buru langsung step 3, tapi kita dipastikan dulu, jangan-jangan dia tidak patuh, jangan-jangan dia, teknik inhalasinya salah, nah, kalau seperti itu, kalau misalnya sudah benar, tekniknya sudah benar, sudah patuh, ternyata dia tetap tidak terkontrol, artinya memang dia harus naik ke step 3, dengan meningkatkan, dengan mengubahnya menjadi low dose ACS laba, ya, yang itu, semula mungkin hanya S needed, tapi sekarang menjadi daily, ya, seperti itu, nah, demikian juga nanti kalau step 3 masih tidak terkontrol, maka harus naik lagi ke medium dose, seperti itu, ya, jadi bisa step up, atau step down, ini adalah untuk dewasa, dan adolescent 12 tahun ke atas, dan ini untuk anak-anak, 6 sampai 11 tahun, di mana pada prinsipnya sama, ada step up dan step down, hanya biasanya pilihan dari obatnya yang lebih sedikit, ya, pilihannya biasanya untuk anak-anak adalah dipastikan, atau yang dipilihkan, yang relatif lebih aman untuk anak-anak, dalam untuk anak-anak, reliever-nya adalah hanya sahabat saja, ya, kemudian, untuk prefer, untuk step 1, juga ini adalah low dose ACS, jika, ini untuk kontrolernya, jika sudah menggunakan sahabat, ya, atau daily low dose ACS, kemudian, step 2-nya adalah low dose ACS, dalam hal ini berarti belum muncul tentang formoterol tadi, jadi ACS dan labanya belum muncul di sini. Baru pada step 3, baru muncul ada laba, ya, jadi, saya kira mungkin karena lebih kepada kepentingan, atau apa namanya, keamanan pada anak-anak, ya, sehingga, dan juga berdasarkan bukti-bukti ini yang ada, untuk ACS laba, baru direkomendasikan pada step 3, ya, kemudian, seperti yang tadi, ya, step 4, dan juga kemudian step 5, ya, jadi, sangat bervariasi sekali, makanya tadi di awal sekali saya sampaikan bahwa asma merupakan penyakit yang heterogenes, karena satu orang dengan yang lain bisa bervariasi, bahkan satu orang pun, mungkin antar satu waktu dengan waktu yang lain, selain serangannya juga bisa bervariasi, begitu adalah terapi untuk asma, ya, ya, ini adalah initial controller treatment in adult and adolescent dengan pasien dengan asma, ya, tadi sudah dijelasin, ya, jadi, start here if simptomnya less than twice a month, jadi, yang digambarkan tadi, ya, kapan disebut step 1, step 2, step 3 itu adalah berdasarkan gejalanya, jadi, kalau simptomnya, atau gejalanya, kurang dari 2 kali dalam sebulan, maka, boleh menggunakan as needed low dose ini, ya, ICS for moterol, dan juga, untuk relievernya, juga masih bisa digunakan low dose ICS for moterol, dan juga bisa menggunakan sabah, ya, kalau dulu lebih di prefer sabah, sekarang malah lebih prefer adalah ICS for moterol, step 2 adalah ketika simptomnya twice a month, or more, but less than daily, jadi, tidak sampai setiap hari, tetapi hanya twice a month, ya, di sini, seperti yang disampaikan tadi, ya, daily low dose inhaled corticosteroid, atau as needed low dose ICS for moterol, kemudian yang ketiga ini adalah simptomnya most days, or waking with asthma once a week or more, jadi, simptomnya setiap hari, kemudian dia bangun, terbangun karena asma, mungkin sekali seminggu dia terbangun, malam hari karena serangan asma, atau lebih, ya, once a week or more, maka dia sudah sampai step 3, lebih parah lagi adalah, kalau yang setiap step 4 ini, berarti keparahannya lebih, artinya dia lebih sering kambuh, symptoms most days, waking with asthma once a week or more, and low lung function, jadi sudah ada pengukuran terhadap fungsi paru, ya, PEF-nya, ya, FEF satunya, itu diukur, dan itu menunjukkan, ya, tadi, keparahan yang lebih, dan itu maksudnya step 4. Ya, kalau step 5 yang biasanya udah, ya, lebih parah lagi dari itu, ya. Oke, ya, ini sama, kalau tadi adalah untuk, adolescent dan adult, ini adalah untuk yang children 6-11 tahun. Untuk yang anak-anak di bawah 6 tahun, ada chapternya sendiri sebetulnya dalam GINA, ya, tapi di sini hampir-hampir mirip sih, yang penting sebetulnya lebih kepada aspek safety-nya, ya, safety-nya terkait dengan obat-obat yang digunakan. Ya, ini sama, ya, untuk starting-nya, jadi ini sama seperti slide sebelumnya. Baik, nah, sekarang mengenai ITS formoterol, kapan yang maksimal? Jadi, as needed low dose buddhisonit formoterol itu, adalah diresepkan sebagai maintenance maupun relief therapy, ya, pada step 3-5, maupun as needed pada step 1 dan 2, ya, maupun within asthma, action plan. Dari product information, rekomendasinya adalah, maksimal itu adalah 72 mikrogram formoterol, yaitu adalah 12 inhalation, ya, dengan menggunakan terbuah LR 200 per 6 mikrogram, ya, 200 sortnya 200 buddhisonit, dan 6-nya itu adalah formoterolnya. Maksimal adalah 12 kali, ya, untuk mencapai 72 ini. Kalau yang beklometason formoterol, itu maksimalnya adalah 48 formoterol, yaitu 6 inhalasi, yaitu kombinasi peklometason formoterol, formoterol berdasarkan product information-nya. ya, ya, kemudian untuk assessment dari simptom kontrolnya itu, maka salah satunya adalah, salah satu ukurannya adalah penggunaan sabah. Jadi, semakin banyak sabah digunakan, itu artinya berarti semakin, outcome-nya semakin buruk, ya, walaupun pasiennya itu menggunakan ICS. Jadi, kalau kita mau melihat apakah seseorang pasien itu terkontrol atau tidak, atau partly control, atau tidak terkontrol, maka kita lihat ada 4, ada 4 kriteria, ya, untuk mengontrol gejala. Apakah ada gejala asma siang hari, more than twice a week? Ya, kalau yes, gitu ya, jadi, kalau harapannya adalah no, no gitu ya, kalau well control itu semuanya no semua. Apakah ada bangun malam hari akibat asma? No, ya. Apakah ada penggunaan reliever, terutama sabah, untuk simptom lebih dari 2 kali seminggu? kalau no semuanya, maka berarti dia adalah well control, ya, kalau no semuanya. Apakah ada keterbatasan aktivitas akibat asma? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang harus dicawab. Apabila 1 sampai 2 of this itu adalah no, ya, atau yes gitu ya, sorry. Kalau 1 atau 2 itu adalah yes, berarti dia partly control. dan kalau yes-nya itu adalah 3 sampai 4, dari 4 pertanyaan, 3 sampai 4 itu berarti dia uncontrolled. Jadi, misalnya, apakah bangun malam hari? Ya. Apakah ada keterbatasan aktivitas? Ya. Apakah dia menggunakan, atau sering ada gejala asma pada siang hari twice a week? Ya. Nah, itu sudah termasuk uncontrolled, ya, tidak terkontrol. Ini adalah data, apa namanya, tabel untuk dosis dari ICS. Saya tidak akan bacakan, ya, nanti bisa dibaca sendiri. Dan kalian juga bisa mendownload sebetulnya, ya, beberapa panduan dari KINA itu, ya, dari KINA yang, ada yang modelnya pocket guide, ya, jadi yang versi singkat, ada yang full report, ya. Ini saya skip aja, ini sebagai informasi aja, dosis-dosis yang digunakan pada pasien-pasien, ya. Ini untuk anak-anak, dan, ya, kurang dari 5 tahun. Nah, mungkin yang ditambahkan juga di sini adalah, pada tahun 2020 ini, Maret, itu FDA memberikan informasi tentang risiko terjadinya neuropsychiatric event yang serius, including suicidality, jadi ada keinginan untuk bunuh diri, dengan penggunaan Montelukas. Nah, itu perlu menjadi perhatian, jadi suicidality pada adult, maupun juga nightmare dan behavioral problem pada children. Karena itu, before prescribing Montelukas, seorang profesional harus consider terhadap benefit and risk-nya, ya. Tapi memang kalau kita lihat, sebetulnya obat-obat ini lebih sebagai obat-obat alternatif atau tambahan, ya. Artinya, bukan merupakan obat yang diutamakan, bukan lini pertama dari asma. FDA requires box warning about serious mental health side effect for asthma and allergy drug Montelukas. Advises restricting use for allergic renitis, ya. Jadi, untuk allergic renitis ini, risikonya lebih besar daripada manfaatnya, ya. Kalian yang sudah belajar tentang renitis alergi minggu lalu, kalau ada pilihan-pilihan yang lain yang lebih aman. Nah, selanjutnya adalah prinsip pemberian terapi pada terapi pemeliharaan. Jadi, sebaiknya adalah memulai terapi pemeliharaan lebih awal. Untuk hasil terbaik, mulailah terapi seawal mungkin sejak diagnosis asma ditegakkan. Diindikasikan untuk menggunakan steroid inhalasi dosis rendah, tadi ya, seperti yang dulu disampaikan sebelumnya. Kalau tadi ya, gejala asma-nya lebih dari dua kali sebulan, terbangun malam hari lebih dari sekali sebulan, ada gejala asma dan faktor risiko serangan asma. Pertimbangkan untuk meningkatkan terapi, jika tadi terjadi gangguan akibat gejala asma sepanjang hari, terbangun malam hari karena asma, sekali atau lebih dalam seminggu, terutama kalau ada faktor risiko serangan, ya. Dan jika gejala asma setelah serangan akut, maka bisa tambahkan steroid jangka pendek, kemudian dimulai dengan terapi pemeliharaan, ya. Tapi terapinya seperti yang sudah disebutkan pada slide sebelumnya. Ya, kemudian untuk menilai keparan asma adalah, jadi ketika kita menilai itu biasanya adalah setelah mereka mendapatkan pengobatan, kemudian mereka datang, mereka akan ditanya, karena penilaiannya adalah berdasarkan retrospectif, ya. Jadi, selama sebulan terakhir, nah, berarti kan sesuatu yang sudah lewat, ya. Dalam sebulan terakhir, bagaimana, apakah terjadi tadi, ya, misalnya bangun malam hari lebih dari dua kali seminggu, dan sebagainya, begitu, ya. When, kapan suatu penilaian keparan asma diperlukan? Yaitu adalah setelah pasien menggunakan obat pengontrol selama beberapa bulan, yang tadi saya bilangnya ada tiga sampai enam bulan, lah. Nah, itu baru bisa kelihatan. Kalau baru dipakai seminggu, gitu, ya, belum bisa kita lakukan, ya, karena kan baru sebentar. Dan sekali lagi, keparan asma tidak bersifat statis, ya. Dapat diperubah dari hitungan bulan maupun tahun, dan dapat dipengaruhi oleh ketersediaan pengobatan. Nah, kategori dari asma tadi ada yang mild atau ringan, yaitu adalah yang terkontrol dengan step satu atau dua, tadi ya, dengan sabah maupun lodos ICS laba, moderate adalah kalau terkontrol dengan terapi step tiga, dan yang severe adalah yang membutuhkan terapi step empat sampai lima. Nah, itu apalagi sampai tidak terkontrol, walaupun mendapatkan pengobatan. Itu berarti sudah asma yang parah. Dan memantaunya, how often? Ya, biasanya adalah satu sampai tiga bulan setelah terapi dimulai, dan kemudian setiap tiga bulan, ya. Kalau pasiennya pasien hamil, maka setiap empat sampai enam minggu, itu direkomendasikan untuk dilakukan pemantauan. Kalau misalnya terbarusan terjadi serangan, maka satu minggu pertama setelah serangan, sebaiknya dipantau juga, ya. Kemudian tadi yang saya sampaikan bahwa pada terapi asma itu adalah step up maupun step down. Kapan dilakukan step up? Step up bisa dilakukan jika step up ini sendiri bisa dibagi menjadi sustain step up. Jadi sustain step up itu artinya lebih lama, ya. Sustain itu berarti diperpanjang. yaitu sampai dua sampai tiga bulan jika asmanya tidak terkontrol. Namun demikian, cek penyebab dulu, ya. Kemudian inhaler teknik maupun kepatuhannya. Ada yang disebut sebagai short term step up, yaitu hanya satu sampai dua minggu. Itu biasanya kalau misalnya ada virus, ada reflu, dan sebagainya gitu, yang kemudian ada serangan asma, maka untuk mencegah kekambuhan itu, lakukanlah step up, ya, daripada kambuh. Kemudian bisa juga day-to-day adjustment untuk pasien yang mendapatkan low dose ICF for moterol untuk kemeniharaan dan pelega. Kemudian kalau stepping down, itu adalah ketika pasien sudah terkontrol dengan baik dalam tiga bulan, maka bisa dikurangi. Sehingga pasien bisa mendapatkan dosis minimal yang efektif. yang masih bisa mengontrol serangan, ya. Semakin terkontrol, bisa turun lagi, dan syukur-syukur bisa bebas, begitu. Oke, saya kira kita sudah selesai untuk membahas tentang penyakit asma. Sekali lagi, materi ini sangat mudah kalian peroleh juga melalui gina, ya. Jadi, sebagian besar saya mengacu pada gina. tapi tentu saja yang ingin saya diingatkan adalah guideline yang ada di gina maupun mungkin ada di Indonesia mungkin ada sedikit-sedikit perbedaan terkait dengan ketersediaan obatnya. Jadi, mungkin nanti kalau misalnya kalian oh, di gina kan seperti ini ya, kok di Indonesia seperti ini ya, masih seperti ini ya. Kita tetap harus mengacu pada guideline yang tersedia di rumah sakit yang bersangkutan atau mungkin di guideline yang ada di Indonesia. Jadi, ini sebagai gambaran, tetapi yang saya ketahui, sebagian besar juga sudah mengacu kepada gina, ya. Hanya tinggal masalah ketersediaan obatnya. Karena kalau yang sekarang ini, ICS Formoterol, itu tadi memang nampaknya masih baru ya. Di dalam gina pun juga baru diubah pada tahun 2019 dan 2020 ini ya. Jadi, ketersediaan obatnya mungkin belum terlalu banyak dan mungkin yang juga belum masuk BPJS. Kalau belum masuk BPJS, tentu akan lebih sulit diakses oleh pasien ya. Tapi, Alhamdulillah, kalau untuk yang Saba, ya. Saba-nya untuk reliever sudah bisa diakses melalui BPJS, ya. Sudah di-cover oleh BPJS. Nanti tinggal di-check saja. Jadi, ketika kita akan merekomendasikan suatu pengobatan, tentu kalau di Indonesia, kita harus lihat dulu di formasnya ada tidak, ya. Dan tergantung juga itu pasiennya pasien BPJS atau pasien bayar sendiri, seperti itu. Tapi, paling tidak kalian tahu ya bahwa evidence yang ada seperti itu, ya. Dan terapi asma digambarkan seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi, silakan nanti kalian pelajari. Kalau masih kurang, bisa menambah-nambah sendiri dari GINA ya untuk tambahan wawasan dan informasi tentang penyakit asma. Oke, saya cukupkan. Terima kasih. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.